Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sampaikan oleh Ustaz Man Tentu saja tragedi pemberontakan komunitas ini menimbulkan trauma kolektif Bukan trauma individu Karena pemberontakan ini menimpa terhadap kolektif Bukan terhadap individu saja Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Tersebut masalah bahwa Tentu saja ini menimbulkan trauma kolektif Yang pertama adalah Bahwa sosialisme Termasuk komunisme Itu merupakan ideologi dunia Nah ini yang harus digerisbawahi Yang harus kita sadari Dan tidak boleh kita lupakan Jadi yang terutama trauma kolektif ini Tentu menimpa semua orang Karena harus kita sadari bahwa Yang terutama adalah bahwa sosialisme dan komunisme itu Merupakan ideologi dunia Nah sebagai sebuah ideologi Maka eksistensi komunisme Termasuk sosialisme ini Dia akan senantiasa hidup Dan tentu saja mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat di dunia Ya karena ideologi ini memiliki akibat Yang melahirkan peraturan hidup Bahkan negara itu sebagai pelaksana Aturan sekaligus kekuatan eksistensi Jadi bicara sejarah dan eksistensi Sosialisme termasuk komunisme Itu tidak terbatas pada Segerakan TKI di Indonesia Karena saya rencatkan bahwa Komunisme atau sosialisme Ini adalah sebuah ideologi dunia Sehingga ketika bicara masalah penelitian sejarah Atau eksistensi daripada sosialisme Komunisme itu tidak terbatas pada Gerakan TKI di Indonesia Itu yang pertama yang harus kita pahami Terkait dengan masalah pemberontakan komunisme Yang kedua Selanjutnya adalah Bahwa sejarah ideologi komunisme Atau sosialisme Itu adalah sejarah kelam Dan berjarah darah ini Yang harus juga kita garis bawah Bagaimana tidak Hal itu bisa dikatakan sebagai sejarah yang kelam dan berjarah-barah Karena apa? Karena ideologi ini didasarkan atas akidah masyarakat Jadi akidah yang menghilangkan Tuhan sebagai pencipta Tuhan sebagai pengaturan alam semesta ini Dan juga pertentangan kelas Yang terjadi Untuk mewujudkan Tujuannya Maka dari pertentangan kelas ini Dalam rangka untuk mewujudkan tujuannya Maka harus dan pasti ada program Nah manusia dalam ideologi komunis itu Dianggap dan sama Seperti materi Atau benda yang lain Jadi tidak bedanya dengan mobil Tidak bedanya dengan motor Tidak bedanya dengan benda-benda yang lain Yang itu bisa dirusak Itu bisa dihancurkan Paling karena itu Maka pembantayan Kemudian pembunuhan Yang sangat kegi Atas ribuan masanjutan manusia Menurut ideologi ini tidaklah masalah Yang penting masih ada pengikutnya Nah itulah pernyataan yang disampaikan juga oleh Tokoh Sosial Komunis Yaitu Stalin Nah jadi Ribuan masanjutan manusia Itu menjadi Orban Pembantayan dan pembunuhan Maka itu tidak masalah Bagi ideologi ini Kenapa? Karena ini bagian dari Perjuangan dan konsekuensi logis Dari akidah dan pemahaman ideologi ini Demi dan untuk Kedeknya ideologi Nah tidak terkecuali Sejarah kelamin terjadi Dengan gerakan TKI Contoh seperti apa yang disampaikan Oleh Apalagi di sejarah sebelumnya Pemberontakan yang terjadi Peristiwa yang terjadi Di Madiun Peristiwa Pemberontakan di Madiun ini Peristiwa yang sangat memiliki Yang sangat menyedihkan Karena Banyak korban Pemberontakan oleh TKI Terhadap terutama terhadap Dalam jangka waktu Tiga belas hari saja Itu menimbulkan Perutan jiwa Ketar Dua ribu Jiwa Kebayangkan tiga belas hari Itu di bulan September Jadi kalau misalkan kita melihat Tahun Sejumlah 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 Kejadian Di Madiun Sejumlah Bulan September Tahun Dan Disitu banyak Tempat-tempat Pembantaian Dimana mayat dibuang Bahkan di daerah Magetan Tempat yang berbeda Itu ada Tiga simur Dimana mayat Hidup-hidup Dikubur Dibuang Di simur Kemudian juga Pembantaian terhadap Aktifis YAPI Yang Apa namanya Jatuh perban Sekitar Selatuk orang Terlepas Salat tubuh Dan banyak lagi Di tempat-tempat yang lain Tidak hanya di Madiun Tidak hanya di Jawa Timur Tidak di Jawa Timur Dan ini tentu Menimbulkan Trauma Dan ini adalah Sejarah Dari Apa namanya Pemberontakan Yang dilakukan Oleh Gerakan Komunisme Sebenarnya Tidak hanya di Indonesia Saja Tapi juga Di dunia yang lain Itu yang ke-2 Yang ke-3 Ini yang harus Juga menjadi Apa ya Yang harus kita sadari Terutama terhadap Kaum muslim Harus ditumbuhkan Kesadaran Umat islam Atas islam Sebagai sebuah ideologi Dan juga harus Dipahamkan bahwa Dunia ini Terjadi pertarungan Antara ideologi Ideologi itu Ternyata bukan hanya Komunis Tetapi juga disampaikan Ideologi juga ada kapitalisme Dan juga islam Itu sendiri Sebagai sebuah ideologi Jadi yang ke-3 ini Ditubuhkan Kesadaran Sebagai sebuah ideologi Terutama umat islam Dalam hal ini Bahwa islam Sebagai sebuah ideologi Dan adanya pertarungan Ideologi Nah Roma umat Atas penciptuat tersebut Itu Akan hilang Seiring dengan Ditumbuhkannya Kesadaran mereka Atas islam Sebagai sebuah ideologi Jadi umat Tidak Hanya Marah Atau tidak cukup Dengan Menampakkan Kemarahan Dan geram Atas tragedologi Tetapi juga Sadar Untuk Untuk umat ini Senang-senang melakukan Pertarungan ideologi Dan perubahan Sehingga Panggung dunia ini Tidak lagi Kembali Dikuasa oleh Si jenis Tetapi Bangkit Islam Dengan sebuah Situasi Jadi Tiga hal itu Yang Perlu Dibawahi Terkait Pemberontakan Yang menimbulkan Trauma Koleksus Ini Yang pertama Sosialisme Komunis Menurutkan Ideologi Dunia Jadi Eksistensinya Tidak terbatas Pada peristiwa Peristiwa Di Negeri Satu Atau Dua Negeri Saja Satu Di seluruh dunia Yang kedua Adalah Sejarah Ideologi Komunis Sosialis Ini adalah Sejarah Kelam Dan Bergarah Darah Dan Yang ketiga Adalah Yang harus Sadari Ada yang harus Misalnya Kesadaran Terhadap Umat Islam Atau Islam Sebagai Sosialis Ideologi Dan Pertarungan Ideologi Sehingga Tidak hanya Marah Dan Tidak Hanya Bergerak Melakukan Pertarungan Ideologi Sehingga Tidaklah Dibanggit Ideologi Sosialis Dibanggit Panggung Dunia Tapi Selam Yang Bangkit Semua Ketua 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 Itu Yang Bisa Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak Tidak